oke ini adalah contoh surigen ninja yang akan kita buat jika tidak dari belakang akan tampak seperti ini dari depan akan seperti ini pertama kita siapkan kertas origami dengan ukuran persegi kemudian kita lipat secara horizontal untuk sisi satu kemudian kita kembali lipatan kita akan melipat kembali sisi horizontal untuk sisi yang lain oke setelah itu kita buka kembali lipatan kita akan melipatnya ke arah tengah seperti ini lakukan untuk sisi yang satunya terima kasih maaf ya sisi ini kurang lulus saya luluskan dulu selanjutnya kita akan melipat bagian ini seperempat bagiannya ke arah tengah seperti ini lakukan untuk kedua sisinya kita putar dulu kita lipat sisi yang lainnya seperti ini kemudian kemudian hadapkan ke arah seperti ini kita lipat ke arah sisi yang diagonal seperti ini buka kembali lipatan buka kembali lipatan biarkan seperti ini kita akan melipat ke sisi diagonal yang satunya seperti ini oke oke setelah itu kita akan mendapati bentuk segitiga nah di tiap sisinya kita tinggal mengambilnya langsung seperti ini kemudian rekatkan seperti ini dan ratakan lipatannya lakukan untuk sisi yang satunya kita hanya perlu mengambilnya seperti ini kemudian ratakan mulai di bagian tengah kemudian ke tepinya seperti ini langkah selanjutnya hadapkan seperti ini kita akan menghadapkan sisi ini ke sini kemudian sisi yang berseberangan ke arah sini seperti ini langkah selanjutnya kita balik kertas hadapkan seperti ini biar lebih mudah kita akan melipat bagian segitiga dari sini seperti ini oke lakukan untuk ke empat sisinya buka lipatannya lipat ke arah tengah seperti ini oke langkah selanjutnya kita lipat satu sisi seperti ini kemudian sisi berikutnya di sini kemudian sisi yang lainnya saling pertindian dan yang terakhir kita masukkan ke sini seperti ini kemudian kita balik lipatannya seperti ini di sini kita akan melihat bagian seperti ini yang bisa diambil bagiannya kita lipat seperti ini juga sama ke arah tengah kemudian rapikan kembali sisi ini lakukan hal yang sama untuk sisi yang lain kita lipat ke tengah seperti ini kemudian rapikan lipatan lipatan ketiga selalu arahkan ke tengah dan yang terakhir lipatan keempat seperti ini here we go suriken ninja dengan bentuk seperti ini sudah jadi terima kasih telah menyaksikan jangan lupa like share komen setelah berlangganan dan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati